Saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para relawannya di musra terakhir pada 14 Mei 2023 menyatakan bahwa dia meminta kepada relawannya untuk bersabar karena menurutnya Belanda masih jauh dan dia akan selesaikan tugasnya untuk berbisik-bisik pada ketua parpol. Pada waktunya nanti dia berjanji akan membisikkan satu persatu kepada relawannya hasil dari bisik-bisik tersebut. Pada saat itu tidak banyak yang bergeming atas pernyataan Jokowi tersebut dan membiarkannya seperti angin berlalu. Namun ternyata apa yang dia katakan dibuktikan saat ini bahwa Jokowi selama ini terus bekerja melobi kolega-kolega politiknya menjelang pelaksanaan pemilu 2024 untuk memujudkan cita-cita dinasti politiknya. Pada akhirnya ketika orang-orang yang selama ini selalu membela kebijakan politik Jokowi dengan membangun kesan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang beretika dalam berpolitik terhenyak dan bersadar bahwa Jokowi ternyata tidak seperti apa yang dia pikirkan. Ternyata ambisi politik Jokowi mengkangkangi etika politik dan bernegara. Bagi mendapatkan hidayah satu persatu basar-basar politik istana yang telah mengabdi kepada Jokowi selama lebih dari 9 tahun mulai berani berbicara, mengkritik majikanya. Dan inilah salah satu suara pentolan basar Dengi Sirgar yang kabarnya telah hengkang dari JokroTV suaranya ibarat tersadar yang terlambat. Isu politik dinasti di keluarga Jokowi bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan dan yang terakhir Kaesang putra bungsunya yang menjadi ketua umum PSI Kasah Kusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden padahal di saat yang sama banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya bahkan untuk sekedar hidup saja. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI dan hanya dalam waktu dua hari saja tiba-tiba menjadi ketua umum PSI sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus nyinyiran bahkan bahan tertawaan. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati. kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam, maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. Dua periode, saya turun ke jalan untuk membelanya, tetapi semakin lama suara saya semakin lemah dalam pembelaan terhadap Jokowi. Terutama karena melihat fakta-fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Pembelaan apapun dari saya dan teman-teman pecinta Jokowi lainnya semakin lemah ketika kami dibantah dengan fakta bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Dan Jokowi sama sekali tidak terlihat ketegasannya melarang anak-anaknya dalam memanfaatkan namanya sebagai presiden. Padahal dulu, kalau ingat, ketika awal-awal memimpin, jejak digital berbicara, kalau Jokowi bilang anak-anaknya gak ada tuh yang tertarik masuk politik. Tetapi kenyataannya sekarang, semuanya menduduki posisi penting di politik tanpa kesulitan. mudah seperti tinggal mencintikan jari saja. Dan mulailah terbangun kecurigaan bahwa Jokowi memang sengaja membangun politik dinasti. Dan kecurigaan semakin besar ketika mendengar bahwa Gibran pun sedang dipersiapkan untuk menjadi wakil presiden dengan segala cara, termasuk memainkan hukum lewat mahkamah konstitusi yang terus berdebat tentang usia minimal menjadi Capres dan Cawapres. Spanduk dan Baliho sudah tersebar di mana-mana dengan tagar Gibran Cawapres 2024. Simpul relawan juga dibangun dan dikasih nama Kami Gibran. Belum selesai keresahan banyak orang melihat kayasan begitu mudahnya menjadi ketua umum partai yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Jokowi. Sebentar lagi orang mungkin akan dipertontonkan begitu mudah menjadi wakil presiden hanya karena dia anak Jokowi. Dan saya resah membayangkan kasak kusuk yang semakin besar di masyarakat yang akan berakhir dengan kemuakan dan tudingan bahwa Jokowi dan anak-anaknya memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membangun politik dinasti. Sama sekali tidak terlihat kerendahan hati menyingkapi situasi yang ada atau setidaknya mundur sejenaklah. Pemaksaan bahkan bisa dibilang pengkarbitan sedang terjadi dengan dali demokrasi tanpa memperhatikan perasaan masyarakat banyak. Anak-anak Jokowi seakan mempertontonkan gini loh enaknya jadi anak presiden tanpa malu-malu lagi bahkan dengan bangga memamerkannya keluar. Saya tetap berharap berhentinya Bapak dari kekuasaan meninggalkan kesan yang baik dan nama harum yang tidak akan terlupakan. Bukan malah terpenjara dengan narasi haus kekuasaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!